Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, membuka secara resmi Autism and Special Needs Children Expo 2019. Wawako, Dr. Maulana, memberi motivasi bahwa anak-anak autis juga dapat berkreasi. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, menghadiri acara Autism and Special Needs Children Expo 2019 yang diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa Harapan Mulia. Dr. Maulana juga tampak hadir ditemani istrinya, Dr. Nadia, serta seorang putri bungsunya. Dr. Maulana beserta keluarga tampak asyik menyaksikan pertunjukan tari daerah Jambi dan dance yang dibawakan oleh anak-anak sekolah luar biasa Harapan Mulia. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, sangat mengapresiasi atas kegiatan ini yang telah dilakukan selama 8 tahun berturut-turut. Di tahun depan, pemerintah Kota Jambi akan mensupport acara ini. Dr. Maulana mengemukakan bahwa anak-anak autis pun punya kesempatan untuk sukses dan untuk menjadi orang hebat. Namun Dr. Maulana menekankan anak-anak autis butuh perhatian dari semua pihak, baik pemerintah swasta, dunia usaha, dan masyarakat. Dr. Maulana berharap dengan adanya acara ini mampu mengembangkan bakat-bakat serta kemandirian dari anak berkebutan khusus untuk bisa berkreasi. Kami sangat mengapresiasi atas nama pemerintah Kota Jambi kepada sekolah luar biasa Harapan Mulia yang menginisiasi kegiatan ini sudah 8 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah insya Allah tahun depan akan mensupport kegiatan ini supaya bisa lebih luas lagi anak-anak kita yang memiliki keistimewaan ini juga bagian dari pemerintah untuk memperhatikan mereka semua untuk sama-sama bisa membuat mereka memiliki kemampuan, bisa memiliki kemandirian dan kita harus mendorong. Tidak hanya para pendidik tapi juga dunia usaha kita libatkan, pemerintah tentunya, supaya anak-anak kita ini bisa berkreasi. Banyak hal produk yang sudah dihasilkan dan kita akan memberikan tempat secara khusus kepada mereka untuk produk-produk ini bisa dijual nanti di tempat-tempat wisata Kota Jambi dan wisat oleh-oleh Kota Jambi.